Intro Operasi terkadang tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa pasiennya, tapi juga bisa mengembalikan senyum pasiennya itu. Dan berikut ini adalah 5 operasi paling aneh di dunia. Intro Sherry Walters yang berumur 42 tahun terpaksa harus kehilangan sebagian dari tengkorak kepala dan kanal telinganya untuk menjaga kanker yang saat itu diidapnya menjalar kemana-mana. Para dokter lalu memutuskan untuk menumbuhkan telinga baru di lengannya dengan menggunakan tulang rawan usuk untuk menggantikan telinga lamanya itu. Kalau yang sebelumnya telinga, maka yang nomor 2 ini lebih aneh lagi. Pada tahun 2012, Jamie Hilton, seorang mantan Miss Idaho yang berumur 36 tahun sedang berpergian memancing di Hell's Canyon, Idaho. Saat dia tiba-tiba terpleset dan kepalanya terantuk yang menyebabkan seperempat tengkoraknya harus diangkat dan lalu disimpan di perutnya. Setelah 6 minggu, akhirnya bagian dari tengkoraknya itu berhasil disambungan kembali oleh para dokter. George adalah seorang bocah malang yang lahir dengan conteng berwarna merah menyala di dahinya. Pada umur 4 tahun, orang tuanya memutuskan agar bocah ini melakukan operasi untuk memelarkan kulit di dahinya. Pertama-tama, dokter memasukkan 2 buah implan yang dapat mengembang yang pada akhirnya menjadi mirip seperti 2 buah tandu iblis ini. Dan nantinya implan ini akan dilepas agar bisa menjahit 2 buah kulit di dahinya tadi untuk menghilangkan conteng ini. Seorang pria China bernama Xiaolian harus kehilangan hidungnya yang telah rusak dari infeksi setelah sebelumnya dia mengalami sebuah kecelakaan mobil. Dan dokter yang menangannya kala itu memutuskan untuk merekonstruksi hidungnya dengan cara membuat yang baru dengan menumbuhkannya di dahi lelaki ini. Setelah itu hidung ini akan ditransplantasikan dengan tambahan tulang rawan untuk memberikan struktur hidung yang baru bagi Xiaolian. Kanker memang merupakan suatu hal yang mengerikan. Dan Dugan Smith adalah salah satu bocah malang yang mengidap kanker tulang dan harus kehilangan paha kaki kanannya. Dan dari sisa kakinya yang telah dipotong itu, dokter menggunakan bagian kaki bawahnya untuk menjadi paha baru bagi Dugan. Jadi sekarang pergelangan kakinya akan berfungsi sebagai lutut Dugan. Dan dengan bantuan kaki palsu, Dugan sekarang bahkan masih bisa bermain baseball maupun basket. Terima kasih telah menonton!